Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menjelaskan mengenai gaya hidup dan perilaku sosial dalam komunitas Halo, saya Cynthia Septianini, NIM 1807016002 Langsung saja kita ke materi pertama, yaitu gaya hidup Di sini saya akan memberikan sedikit quote untuk teman-teman sebagai pembuka materi ini Yaitu gaya hidup mungkin akan terus berubah Tetapi pilihan ada pada diri Anda sendiri Apakah Anda akan tetap dengan gaya hidup Anda sendiri Atau orang lain akan mengubah gaya hidup Anda Tentunya pilihan ada pada diri Anda Lalu, apa sih arti dari gaya hidup itu? Di sini saya merangkum beberapa pendapat mengenai gaya hidup Yang pertama ada pendapat dari Kotler Yang menyatakan bahwa gaya hidup merupakan suatu pola ketika seseorang menghabiskan waktunya Sesuatu yang dianggap penting di lingkungannya dan apa yang dipikirkannya Gaya hidup bisa diartikan sebagai gambaran diri seseorang dalam berinteraksi Kita ke sebelah kanan Ada pendapat dari Minor dan Moet Yang menyatakan bahwa gaya hidup itu menunjukkan bagaimana orang hidup Bagaimana individu membelanjakan uang Dan bagaimana dia mengalokasikan waktu Lanjut ke pendapat pilihan yang menyatakan bahwa Gaya hidup adalah gaya, tata, cara, atau cara menggunakan barang, tempat, dan waktu khas kelompok masyarakat tertentu Nah, apabila dari ketiga teori ini kita konseptualisasi Maka pengertiannya akan menjadi seperti ini Gaya hidup merupakan suatu pola yang dilakukan seseorang dalam mengalokasikan waktu Yang ia anggap penting Serta bagaimana individu tersebut membelanjakan uang dengan gaya, tata, cara menggunakan barang, tempat, dan waktu khas kelompok masyarakat tertentu Lanjut Unsur dan karakteristik gaya hidup Kita ke unsur pembentuk gaya hidup terlebih dahulu Nah, unsur pembentuk gaya hidup ini merupakan sekumpulan kebiasaan, pandangan, dan pola-pola respon terhadap hidup Terutama perlengkapan untuk hidup Seperti cara berbakaian, cara kerja, pola konsumsi, bagaimana individu mengisi kesehariannya Sedangkan karakteristik ada pola penggunaan waktu, uang, ruang, dan objek-objek yang berkaitan dengan semuanya Misalnya, cara berpakaian, cara makan, cara berbicara, kebiasaan di rumah, kebiasaan di kantor, kebiasaan belanja, pilihan teman, pilihan restoran, pilihan hiburan, tata ruang, tata rambut, dan tata busana Sebenarnya, antara unsur dan karakteristik ini tidak ada perbedaan ya Mereka sama-sama memprioritaskan gaya Sekarang, kita lanjut ke jenis dan klasifikasi gaya hidup Kita ke klasifikasi gaya hidup terlebih dahulu Yang pertama, ada actualizes, yaitu orang yang memiliki pendapatan paling tinggi dengan banyak sumber daya yang ada pada mereka Dan mereka sertakan dalam suatu atau semua orientasi ke diri mereka sendiri Yang kedua, ada full field, yaitu orang profesional yang matang, bertanggung jawab, dan berpendidikan tinggi Ketiga, believers, yaitu konsumen, konservatif kehidupan mereka berpusat pada keluarga, agama, masyarakat, dan bangsa Keempat, ada achievers, yaitu orang-orang yang sukses, berorientasi pada pekerjaan, konservatif, dan politik yang mendapatkan kepuasan dari pekerjaan dan keluarga mereka Yang kelima, ada strivers, yaitu orang-orang dengan nilai-nilai yang serupa dengan achievers Tetapi sumber daya ekonomi, sosial, dan psikologisnya lebih sedikit Keenam, ada experiences, yaitu konsumen yang berkeinginan besar untuk menyukai hal-hal baru Nah, untuk jenisnya pasti teman-teman semua sudah mengetahui dan pernah mendengar kata-kata hedonisme dan konsumtif Lalu, apa sih hedonisme itu? Jadi hedonisme ini merupakan suatu gaya hidup yang mementingkan dan meninggikan kesenangan fisik material Gaya hidup hedonis itu selalu beranggapan bahwa timbunan harta, kedudukan, pangkat, jabatan, dan sejenisnya yang bersifat lahiriah merupakan suatu kebahagiaan dan kesenangan Lalu, konsumtif Konsumtif itu apa sih? Gaya hidupnya itu seperti apa? Jadi, gaya hidup konsumtif itu merupakan suatu keinginan untuk mengonsumsi atau memakai barang-barang secara berlebihan untuk mencapai kepuasan Nah, gaya hidup konsumtif ini didukung oleh kekuatan finansial yang memadai Dengan sifat dan gaya hidup masyarakat ini akan terdorong untuk membeli barang dan jasa yang sebenarnya belum menjadi kebutuhannya Kita lanjut ke materi berikutnya yaitu perilaku sosial Nah, disini saya juga memberikan sedikit quote untuk teman-teman semua Yaitu, bagaimana orang lain memandang Anda tergantung dengan perilaku apa yang Anda tampilkan di mata sosial Oleh karena itu, cintai diri kamu dan jadilah diri kamu sendiri Lanjut ke definisi perilaku sosial Nah, disini saya mengutip dari Herlot yang berpendapat bahwa perilaku sosial menunjukkan kemampuan untuk menjadi orang yang bermasyarakat Lebih lanjut lagi, perilaku sosial adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku umum yang ditunjukkan oleh individu dalam masyarakat Yang pada dasarnya sebagai respon terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima oleh kelompok sebaya seseorang Perilaku juga sering disebut dengan ahlak atau moral Moral ialah kelakuan yang sesuai dengan ukuran-ukuran, nilai-nilai pada masyarakat yang tibul dari hati dan bukan paksaan dari luar Yang disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan atau tindakan tersebut Lalu, apa saja sih faktor pembentuk perilaku sosial itu? Yang pertama, perilaku dan karakteristik orang lain Perilaku yang terbentuk karena adanya pengaruh dari orang lain Jika orang sekitarnya ini memiliki perilaku baik, maka individu tersebut cenderung memiliki perilaku yang sama Yang kedua, proses kognitif Ingatan dan pikiran yang memuat ide-ide, keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial Seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya Selanjutnya, faktor lingkungan Lingkungan alam terkadang dapat mempengaruhi perilaku sosial seseorang Misal, masyarakat pesisir cenderung berbicara lantang dan keras Dan yang terakhir adalah tata budaya Sebagai tempat perilaku dan pemikiran sosial itu terjadi Misal, seseorang yang memiliki budaya tertentu datang ke suatu daerah dengan budaya yang berbeda Mungkin individu tersebut akan merasa asing dengan budaya baru tersebut Selanjutnya, penyimpangan perilaku sosial Nah, dari beberapa definisi penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang Itu dapat dibagi menjadi tiga definisi sebagai berikut Yang pertama, penyimpangan sosial merupakan perilaku yang dianggap sebagai hal tercelah Dan diluar batas-batas toleransi oleh sejumlah besar orang Kedua, penyimpangan sosial adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku Dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku tersebut Ketiga, penyimpangan sosial adalah setiap perilaku yang dinyatakan sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai dan norma kelompok dalam masyarakat Lanjut Ke ciri penyimpangan sosial Banyak ahli telah meneliti tentang ciri-ciri penyimpangan perilaku sosial di masyarakat Menurut Paul B., Horton, dan Chester L., ciri-ciri yang bisa diketahui dari penyimpangan perilaku sosial adalah sebagai berikut Pertama, suatu perbuatan disebut menyimpang bila mana perbuatan itu dinyatakan sebagai menyimpang Kedua, penyimpangan terjadi sebagai konsekuensi dari adanya peraturan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap si perilaku menyimpang Ketiga, mayoritas orang tidak sepenuhnya menaati peraturan sehingga ada bentuk penyimpangan yang tersamar dan ada yang mutlak Keempat, penyimpangan bisa terjadi terhadap budaya ideal dan budaya real Budaya ideal merupakan tata kelakuan dan kebiasaan yang secara formal disetujui dan diharapkan diikuti oleh anggota masyarakat Sedangkan budaya real mencakup hal-hal yang betul-betul mereka laksanakan Oke, terima kasih atas perhatian ya Sekian materi dari saya Semoga hari kamu menyenangkan Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian ya Terima kasih atas perhatian ya